Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian Di vlog gue kali ini temen-temen gue mau nge-review lagi Nah, penampakannya di belakang udah liat ya Ini, ini muka gue harus minggir dulu biar dia fokus ke situ Oke, Karimun tahun 2016 tipe GS Matic Nah, ini Just Info nih rekomen banget nih buat yang kebutuhan modifikasi daily nih Jadi, stay tune, tonton sampe akhir di sebelah kanan gue udah ada Om Val, boleh gabung om ke sebelah kiri Oke, oke Oke, nah gue udah bareng temen-temen outlernya om Val Ini, kayaknya gue udah kesekian yang nge-review nih ya om Sorry, biar fokusnya bareng nih om Kan om Romy kayaknya udah pernah nge-review ya om Gak Seva ID, waduh yang udah lebih baik nih Thank you nih, om Val udah mau merapat Dan om Val, ini kira-kira fokusnya, modifikasinya Kayaknya sekilas gue melihat lebih ke eksterior ya Hmm, eksterior sih Interior juga memang udah ada yang diganti temen-temen Cuman memang tipis-tipis Lebih ke audio ya Audio aja sih, jadi yang penting ya Ada nyaman aja lah, gak terlalu yang gimana-gimana modifanya gitu ke dalamnya Oke, oke Jadi ini bagaimana tetep ganteng tapi bisa dipakai daily Makanya tonton sampe akhir Seperti biasa, bumper cinematic dulu Tiga, dua, satu Oke om Val Karimon, 2016 GS, tipe GS, yang Matic-nya ya Oke, om Val, kita bahas mungkin dari muka depan dulu kali ya om? Boleh, boleh Nah, dari muka depannya, kira-kira apa nih yang digubah nih om? Ini depannya, gue di headlamp-nya Oke Di black housing Jadi, orinya kan, dalamnya tuh kayak krum gitu Cuman di black housing aja sih Terus penambahan DRL Terus, delete chrome Oke, oh, DRL juga ya Memang ya Ada DRL tambahan Terus ini, apa, delete chrome ya Ternyata ada krum-krumnya nih Oke Oh iya Di delete semua Biar kesan, apa ya Sangar-nya, racing-nya tuh ada gitu Iya, iya Takat Oke, nah, kayaknya Tadi juga ngobrol kita sebelum shoot Untuk body kit juga Udah ada beberapa yang diganti ya Ada beberapa penambahan di lips bawah nih temen-temen Iya, buat dikit depan ini Iya Lips kanan-kiri Jadi dia nggak full ya Oke, dan side skirt juga ya Side skirt juga ya Oke, ini ya temen-temen Kayaknya sisi depan berarti udah ya Om Val ya Udah, delete chrome Delete chrome juga tadi temen-temen Terus dan, oh iya, grill ya om? Grill, nah iya Grill simple sih Ini di cutting sticker Emblemnya juga di cutting sticker merah Oke, jadi biar nggak belang kayaknya ya Iya, satu warna lah Oke Biar terlalu rame warnanya Sip, berarti depan Tuntas temen-temen kita geser sedikit nih ya om Val ya Ke bagian kaki-kaki nih Siap Oke Nah ini Kayaknya fitmentnya udah oke banget nih om Iya Agak susah juga sih dapetinnya Tuh kan bener kan Kalau karimun tuh Nah ini speknya dong om Boleh om di-share temen-temen nih Ini saya pelok pake Advan RG Ya Replicar Advan RG Ring 15 Iya ET42 Lebarnya 6,5 Lebar 6,5 ya Lebar 6,5 Depan belakang Depan belakang om Val Sama Rata Rata ya Oke Nah untuk pair COK Atau Custom pair Pair Custom pake EBA Punyanya Honda Jazz Sama Freed Oke Nah Penempatannya Honda Jazz yang di depan atau yang di belakang? Nah itu Karena Agak lupa nih Udah lupa ya om Soalnya udah berapa tahun kurang lebih Oke Kalau gak salah sih depan Jazz ya Kalau gak salah ya Belakangnya yang Freed Oke Tapi intinya antara depan dan belakang Kombinasi antara Jazz dan Freed Dan Freed Oke Nah Ini BTW Gue gak begitu paham perkerimunan nih Stiker ini emang bawaan Nah di Jepang sendiri ada yang seperti ini Gue ngeliat ada yang pake Stiker ini nih Iya Dicle star Stiker ini Dicle sticker Akhirnya gue coba Pasang di mobil gue Dan ternyata Cocok Cocok ya Nah ini temen temen Kita langsung aja Ini udah sunroof ternyata nih Gimana nih om boleh di share nih om speknya Ini sunroof pake merek cold blue Iya Cuman ukurannya M Agak kecil Sesuaiin Nyesuaiin sama mobilnya juga kali ya Iya Karena banyak tulangan-tulangan yang dikorbanin Kalau ukurannya lebih besar Iya Nah ini cold blue gue pasang di Acacia Motor Iya Oh Acacia bagus lah harusnya ya Ya Acacia Motor waktu itu di sekitar 10 juta 10 ya Sekitar 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu Tapi kalau sekarang mungkin naik ya Naik ya Eh om fa Aduh serius loh gue dari tadi gas terus Gue budget untuk sunroof tadi 10an ya kurang lebih ya Nah tadi hampir keskip nih budget untuk velg per kaki-kakian berapa nih om? Boleh di share nih om Velg kaki-kaki velg ban sama pairnya ya Iya Mungkin di 10 kali ya Karena pairnya itu kan Ebah Pake merek Ebah Oke Merek Ebah Ya agak lumayan lah punya Honda Jazz sama Freed Iya Terus untuk kreplika ring 15 sama ban kan sekitar 6-7 ya Kalau baru Iya Makanya ya kurang lebih 10 juta Kurang lebih 10 ya 10 juta Untuk per kaki-kakian untuk bisa dapat fitment kayak gini nih om? Itu oke Nah seperti itu temen-temen Jadi kita Kayaknya berarti Sisi kiri kanan kayaknya tuntas nih om ya Kalau di belakang mungkin ada yang diganti om? Belakang Area belakang? Cuma spoiler aja sih Spoiler aja? Spoiler sama ini nih tata bahan roof rail Oh iya Oke oke Ini roof rail nih temen-temen Ini gue sampe mikir soalnya orinya Oh ternyata ini bukan ya Gak Custom-an juga tempelan Custom-an oke Ini fungsinya om? Fungsinya sebenernya pemanis aja Gak berfungsi untuk Bracket Bawaan barang tuh kayaknya gak direkomendasikan Gak rekomen ya om ya? Gak rekomen banget deh Oke berarti Untuk di belakang spoiler nih ya? Spoiler Oke Kenapa Spoiler ini Custom om? Gue bilang tambahan Iya Karena dari dealernya Gak dapet spoiler Dari dealernya? Oh polosan ya? Polos Oke botak ya? Berarti ya Benar Oke oke Nah akhirnya pasang spoiler Oke custom ya Berarti ya? Custom Kena budget berapa nih om? 500an sih 500 Oke Nah roof rail tadi om Ini hampir keskip lagi Berapa nih om? Roof rail murah Roof rail 3,5 350 ribu 350 ribu Iya Oke Berarti kayaknya untuk di belakang Area belakang Gak ada yang diganti ya? Cuman ini doang nih Paling mungkin Oh Ditutup ya? Iya Ini kan tadinya chrome Tutup, cutting Lagi-lagi di light chrome lagi ya? Terus emblem-emblem semua dilepas Polosin ya? Ini juga Bukan diffuser Ini sticker Oh oke Banyak yang nanya di Instagram gue juga Ngiranya ini kayak diffuser gitu kan? Iya bener-bener Oke Nah ini membung kita di belakang Ini sebenernya Area permesinan sih ya? Tapi Selagi di belakang nih om Sekali ya Ini mufflernya nih Jadi memang di area Perekhausan sudah ada beberapa yang digubah ya? Dibubah Sama om Val Boleh di share nih speknya om Ini muffler belakangnya pakai Apa nih? Omega ya? Omega ya? Oke Oke Terus Kedepannya itu Pakai stainless 2 in Pakai stainless? 2 in 2 in? Lipa stainless 2 in Sampai Persis sebelum header Oke budget nih om Berapanya? Budget Untuk stainless Dari depan Itu Kurang lebih sekitar 800 ya? 800 ya? 800 ribu stainlessnya Kalau mufflernya ini Sekitar 500 ribuan Sekitar 500 ribuan ya? Mufflernya sekitar 500 ribu Oke Mumpung gue ingat nih om Ini nanti gue selipin juga Testing soundnya kayak gimana nih om Boleh Kita hitung bareng kali om ya? 3,2,1 ini om 3,2,1 Oke teman teman Jadi udah dapet gambaran ya Suaranya kurang lebih Seperti itu Memang kayaknya Empuk-empuk dimana gitu ya om ya? Iya Tadi pas onval Apa namanya Proses parkir gue juga Sempet denger memang Lebih Apa namanya Padet sih Padet ya Bener Bener Nah mumpung Kita di Area Depan sekarang Kita kepoin juga Permesinannya nih Karena udah ada banyak Gak banyak sih sorry Ada beberapa yang digubah lah Beberapa aja sih? Ya Boleh di-share nih om Untuk bagian mesin Gue udah di porting polis ya Porting ya? Porting ya? Sudah di porting Terus ini di repane Ya Terus pake strut bar Ya Filter udara Pake KNN Ya Terus penambahan Oxygen booster Terus Penambahan Kabel grounding Kabel grounding Kabel grounding Berarti kayaknya Untuk lebih ke per audion Ya? Bener ya? Buat nyimbangin aja sih Karena ada pemakaian sunroof juga Ada audio juga Oh iya bener-bener Sunroof juga pasti ada pengaruh juga tuh ya? Untuk ininya Nah untuk budget porting berapa om? Budget porting waktu itu di sekitar 2-3 jutaan 2-3 juta ya om Budget nih om Berarti untuk strut bar berapa nih om? Strut bar sekitar 700 ribu 1,7 ya? Kurang lebih ya omvalnya Oke Kabel grounding om Tadi terakhir Kabel grounding pake AKS Berapa murah sih? Sekitar 150 ribuan 150 ribuan ya 150 ribuan ya Open filter om? Open filter kemarin beli 850 Oh lumayan ya? Terus Oxygen booster Iya Itu kemarin 250 250 ribu Oke Nah omval untuk area interior nih Kita bahasnya mungkin dari depan aja nih om ya Siap Karena memang tipis-tipis juga Jadi sambil omval jelasin speknya Sambil nanti gue selip-selipin gambar b-roll juga nih Gambaran teman-teman bisa tau interiornya seperti apa Boleh dijelasin nih speknya om Dari audio kali ya? Mungkin dari audio untuk interiornya Iya Audio Untuk head unit pake pionir Iya Terus Twitternya tuh pake affix Terus untuk speaker gue aset Pake pionir juga Oke Terus untuk subwoofer Gue pake yang slim Iya Taronya kebetulan ada di bawah jok belakang Gak terlalu keliatan sih Itu pake Sony Explode Itu aja sih untuk audionya Oke Budget nih om Kira-kira berapa nih om? Budget untuk audio Mungkin di sekitar 6 kali ya 6 ya? 6 Di luar konteks audio om Untuk interior apalagi nih om? Ada Pake sarung jok MBTEC Sarung jok MBTEC ya? Sarung tapi ya Bukan retrim ya? Bukan retrim Untuk sarung MBTEC nih om Berapa berarti om? Waktu itu 2016 Di 1,5 1,5 Iya Oke Ini ya Tuntas nih om ya? Sama ini tambahan Repaint cover Eh Repaint panel AC Panel Panel head unit AC Oke Itu di repaint Oke Budget untuk repaint Untuk jadi black piano berapa nih om? Kalau nge black piano repaint bagian panel tengah itu Kemarin di sekitar 400 ribu 400 ribu ya? 400 ribu ya? Oke om Val Thank you nih om Berarti kita udah tuntas nih ya bahasa pengen diganti ya om Thank you thank you ya Dan om Val Seperti biasa nih ritual di setiap konten gue nih Untuk akhir Untuk akhir Kalau ada mungkin Pesan-pesan dari om Val Buat teman-teman Khususnya Modifikator Pengguna karimun mungkin Ada yang mau disampaikan Silahkan nih om Val Ini sih simple aja sebenernya Untuk modifikasi mobil itu Intinya gak harus pakai barang-barang mahal Setuju itu sih Bisa pakai barang yang biasa Yang penting konsep modifikasinya jelas Iya Jadi mobil lebih terkonsep modifikasinya Lebih enak dilihat Lebih keren Iya Dan malah lebih apa ya Dipandangnya itu enak banget lah pokoknya Oke itu bijak banget sih Oke om Val Berarti thank you banget nih om Sama-sama Udah mau Apa namanya Meluangkan waktu nih Siap Sore ini teman-teman Di Bekasi Sumarekon Ini langganan konten belakangan gue disini nih om Dibawa pesawat Thank you om Val Sampai ketemu lagi ya om ya Di konten berikutnya Eh BTW Jangan lupa nih teman-teman Terakhir om Val Terakhir banget Channelnya om Val Dan Instagramnya om Val dong Di-share dong Karena om Val ini sebenernya media juga loh Boleh om di-share om Di Youtube gue Valafrin F-A-L-L-A Frin Terus Instagramnya juga sama Namanya Valafrin Udah itu aja Oke Nah teman-teman merapat aja Kalau pengen yang tanya-tanya Lebih lanjut Lebih detail Untuk perkarimunannya om Val nih gitu Oke om Val Thank you om Sampai ketemu lagi di konten berikutnya om Dadah see you